Intro Ditpol Air, Korpol Airut Bahar Kampolri berhasil menggagalkan pencurian BBM jenis solar milik PT Pertamina Tuban yang terjadi di Single Point Mooring 150 Perairan Tuban, Jawa Timur. Petugas berhasil mengamankan 2 dari 6 orang tersangka dengan inisial IA dan MT yang berperan sebagai nakoda kapal dan eksekutor, sementara 4 orang lainnya berhasil melarikan diri. Para pelaku melakukan aksi pencurian tersebut dengan cara mengganti penutup host dari pipa bawah laut dan memindahkan BBM tersebut ke kapal MT Putra Harapan. Ditpol Air, Korpol Airut Bahar Kampolri, Blikjenpol M. Yasin Kosasi mengatakan salah seorang tersangka yang masih DPO merupakan mantan pekerja kontrak sebagai mekanik di PT Pertamina Tuban. Petugas berhasil menggagalkan pencurian 21 517 liter BBM jenis solar dari tangan pelaku. Sesuai dengan apa yang mereka dapati selama bekerja di sana, sehingga host inilah diganti yang aslinya, diganti oleh pelaku yang mantan pegawai ini, sehingga tenaga kontrak ya, tenaga kontrak, mohon maaf, saya harat, si John Slee ini. Nah, digantilah host yang aslinya dengan yang modifikasi ini, sehingga kelengahan ini dimanfaatkan oleh jaringan para pelaku, dan host yang baru mereka buat ini dimodifikasi, sehingga pada saat host ini dibuka, BBM itu otomatis keluar, karena memang ada tekanan yang cukup tinggi dari dalam pipa dari dasar laut. Nah, seperti tadi disampaikan, secara volume ada sekitar 21 KL ya, jadi itu volume yang memang ditemukan di sana, ada perubet-perubet yang lain kita nanti akan lihat selama proses penyelidikan, kita akan support, kita akan memberikan data maupun informasi yang memang diperlukan oleh tim kolair, supaya permasalahan ini bisa terungkap sejelas-jelasnya, nanti kita akan siap menyediakan semua informasi yang dilakukan. Dari Jakarta, Aulia dan Firda melaporkan.